Pemukiman hantu seri 6 dari 10 pendekar 4 alis jelit 3 Bab 3 Hutan pemakan manusia, permulaan ke perkampungan hantu Buron tidak pernah berhenti Kegelapan tiba pula Dalam kegelapan hanya terdengar dengus napas 2 orang Waktu suara dengusan berhenti, orangnya juga roboh terkulai Tidak peduli apakah tanah di situ kering atau lembat Sama sekali tidak ada hak pilih lagi bagi mereka Selangkah pun mereka tidak sanggup lari lagi Biarpun tenggorokan terancam pedang sebunjui soat juga tetap rebah Dipandang dalam kegelapan, pada setiap beberapa pohon selalu ada gemeriatnya setitik sinar bintang Cahaya kelipan fosfor itu sangat lemah Biarpun dalam kegelapan pekat juga perlu diperhatikan benar-benar baru dapat melihatnya Dan bila ada sedikit cahaya terang saja kelip fosfor itu segera akan lenyap Apakah kita dapat keluar dengan mengikuti kelip fosfor itu? Siow Hang bertanya EHM, kau yakin EHM, meski keletihan setengah mati sehingga malas untuk bicara Terpaksa Tokobi harus menjawab juga Sebab ia tahu liuk Siow Hang pasti akan terus bertanya Ya, ku yakin pasti, katanya dengan napas ternah Sebab asalkan sudah kau ikat perjanjian dengan mereka, maka tidak nanti mereka mengkhianati dirimu Mereka itu siapa Siow Hang lantas bertanya lagi Apakah kau maksudkan orang di Sancheng sana? EHM, kembali Tokobi bersuara perlahan Sancheng apa? Di mana letaknya Siow Hang masih terus bertanya Ada ikatan perjanjian apa antara kalian? Tokobi tidak menjawab, dari suara napasnya agaknya dia telah terhidur Apakah dia tidur atau tidak? Jelas ia telah mengambil keputusan takkan menjawab lagi pertanyaan Siow Hang Agaknya Siow Hang juga merasa dirinya sudah bertanya terlalu banyak Ia lantas tutup mulut juga, malahan ingin tutup metu untuk tidur senyenyaknya Tapi dia justru tidak dapat tidur Kerlip sinar fosfor di kejauhan itu tiba-tiba dirasakan sebentar jauh sebentar dekat Agaknya matanya juga sedemikian letih sehingga jarak dekat atau jauh tak dapat lagi di bedakannya Tapi mengapa dia sukar pulas? Maklumlah pikirannya sedang bekerja keras Hanya dalam kegelapan mutlak saja baru dapat membedakan tanda petunjuk jalan ini Jika menggunakan obor, kerlip sinar fosfor akan hilang Pada siang hari lebih-lebih tak tertampak Unluah hal ini mungkin juga tak pernah terpikir oleh sebonjui soat Maka dengan sendirinya ia pun takkan menempuh perjalanan dalam kegelapan mutlak begini Agaknya penghuni sanceng atau perkampungan gunung sana sangat cerdik Setiap perencanaan mereka sudah terpikir secara rapi dan sangat bagus Apakah Tokobi benar-benar akan membawaku ke sanceng sana? Dia ada ikatan perjanjian dengan mereka dan aku tidak ada Setibaku di sana, apakah mereka mau menerima deriku? Apakah di sana benar-benar suatu tempat yang aman dan terahasia? Sehingga sebonjui soat sekalipun sukar menemukannya Mengapa tempat ini hanya boleh didatangi oleh orang mati? Siang Hang tidak bisa pulas, sebab terlalu banyak pertanyaan yang sukar terjawab Semuanya merupakan teka teki Sampai kapan baru teka teki ini dapat dipecahkan? Kegelapan yang mutlak juga ketenteraman yang mutlak Napas Tokobi perlahan juga berubah menjadi tenang dan teratur Didengarkan dalam kegelapan jadinya serupa musik saja Siang Hang mendengarkan setian lamanya Ia merasa geli bila membayangkan dengkur Tokobi yang serupa nyanyian pada masa kecilnya dahulu Ia merasa geli, tapi dia tidak sempat tertawa Sebab pada saat itu juga, dalam kegelapan mendadak bergema suara jeritan ngeri Menyusul lantas beluk, tubuh seorang yang mencelat ke atas terbanting dengan keras di atas tanah lumpur Siapa tegur Siang Hang tanpa terasa? Tidak ada jawaban orang, selang agak lama baru terdengar suara rintihan Tokobi dalam kegelapan sana Agaknya terluka Siapakah yang menyerangnya dalam kegelapan? Berdebar hebat jantung Siang Hang Kerongkongan terasa kering Tangan basah berkeringat dingin Matelumlah, dalam kegelapan pekat ini dia tidak dapat melihat apapun Selang sekian lama pula baru terdengar keluhan Tokobi yang lemah Ada, ada ular berbisa Siang Hang menghela nafas lega Tanyanya, dari mana kau tahu ada ular tempat yang tergigit ini tidak merasakan sakit Tapi kaku pegal Tutur Tokobi Di bagian mana lukamu tanya Siang Hang Pundak kiri, jawab Tokobi Siang Hang merayap ke sana dan menemukan pundak kirinya Birobeknya baju orang Segera jarinya merasakan bagian yang bengkak itu Cepat ia pentang mulut dan mengisapnya dengan kuat tempat luka itu Sampai Tokobi berteriak tak tahan barulah berhenti Dapat kau rasakan sakit tanya Siang Hang Ehem, rintih Tokobi Kalau dapat merasakan sakit berarti bisa ular pada lukanya sudah terisap keluar seluruhnya Kembali Siang Hang menghela nafas lega Katanya, jika masih bisa tidur, boleh tidur lagi Kalau tidak, duduk saja sebentar Tidak lama lagi Fajar akan tiba Tokobi merintih kesakitan pula sampai sekian lama Tiba-tiba ia berkata Mestinya kau tidak perlu berbuat begini padaku Oh Siang Hang ingin mendengarkan lebih lanjut Setelah kau tahu jalan keluarnya sekarang Mengapa tidak kau tinggalkan saja Saat Fajar tiba dapatlah Siang Hang istirahat sejenak Ada sementara orang mempunyai kekuatan yang serupa api di padang malang Setiap saat dapat berkobar dengan hebatnya Dan Liu Xiaohang adalah manusia jenis ini Sekali ini, sebelum kekuatan yang mulai berkobar lagi terkuras habis Segera diketahuinya bahwa mereka sudah menembus hutan pemakan manusia itu Tertampaklah langit yang luas Seng suria baru terbit dari balik gunung di kejauhan sana Angin meniup sejuk membawa bau harum dedaunan yang baru bersemi Butiran embun masih menghiasi kelopak serupa mutiara Siang Hang kucek-kucek mati sendiri Ia hampir tidak percaya kepada kenyataan ini Sungguh keajaiban seakan-akan dalam mimpi Tokobi yang mendekam di atas punggung Siang Hang Yang juga berubah menjadi lebih segar Tiba-tiba ia bertanya Di depan sana bukankah ada sebatang pohon cemara tua Waktu Siang Hang memandang ke sana Memang betul, ada pohon cemara tua Satu-satunya tumbuh di depan batu karang Jauh terpisah dari hutan lebat Seakan-akan tidak sudi tercampur dengan pepohonan yang bernilai rendah itu Bukankah di bawah pohon cemara ada sepotong batu hijau besar Tokobi bertanya pula Betul juga, ada sepotong batu hijau sebesar meja Rata dan licin permukaan batu serupa pahatan Siang Hang mendekat ke sana dan berduduk di atas batu Sambil menurunkan orang yang digendongnya Sambil menghela nafas lega Ia berkata, akhirnya kita lolos juga dengan selamat Dengan nafas terengah Tokobi berkata Cuma sayang, tempat ini masih belum terhitung tempat yang aman Betapapun aku tidak jadi mangsa pohon pemakan manusia itu Ucap Siang Hang pula Namun sayang setiap saat engkau masih dapat mati di bawah pedang sebunjui soat Kata Tokobi Siang Hang menyengir Apakah tak dapat kau gunakan beberapa kata yang menyenangkan hatiku Tokobi tertawa Aku cuma ingin memberitahukan sesuatu padamu Siang Hang siap mendengarkan Di dunia ini sebenarnya tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirimu Tapi engkau telah menyelamatkan dirimu sendiri Oh Siang Hang melengak Tadi waktu kau tolong diriku Sekaligus juga telah menolong dirimu sendiri Maksudmu, semula tidak ada niatmu hendak membawaku ke San Cheng itu Tokobi mengangguk Katanya, ya, tapi sekarang sudah berubah pendirianku Sebab biarpun aku biasanya tidak mau tahu sanak famili Aku toh tetap manusia yang berperasaan Ia menatap Siang Hang lekat-lekat Sorot matanya tajam bersifat licik itu tiba-tiba berubah menjadi lembut Ucapnya, dalam keadaan begitu engkau tidak mau meninggalkan diriku Dengan sendirinya sekarang aku pun tidak dapat meninggalkan dirimu Maka tertawalah Siang Hang Betapapun manusia tetap mempunyai sifat kemanusiaan Sifat manusia mempunyai sisinya yang bajik Terhadap ini selamanya Siang Hang percaya penuh Di bawah pohon masih ada sepotong batu hijau yang lebih kecil Tokobi berkata pula Coba pindahkan batu itu bukankah di bawahnya ada sebuah peti Siang Hang mengejarkan apa yang disebutkan Memang benar, di situ ada sebuah peti anyaman rotan Di dalam peti ada sepotong daging rebus Seekor ayam panggang Sebotol arak Sebungkus obat luka dan sebuah sempritan Serta sepucuk surat Bentuk sempritan sangat aneh Kertas surat dan warna sampul surat juga istimewa Tampaknya serupa kulit orang mati Surat itu hanya tertulis 10 huruf yang berbunyi Tiup sempritan Dengarkan gemanya dan ikuti menurut suaranya Siang Hang minum seceguk arak itu Lalu memuji Ehem, arak sedap Tampaknya Kere berpikir orang-orang ini sangat cermat Kere bekerja mereka bukan saja dengan perencanaan yang rapi Bahkan nama mereka juga dipercaya Tutur Tokobi Asalkan sudah kau tekan kontrak dengan mereka Pasti mereka akan bertanggung jawab Mengantarmu ke San Cheng Kontrak apa? Tanya Siang Hang Kontrak menyelamatkan jiwa Tutur Tokobi Sekali ini dia tak mengelahkan pertanyaan orang Maka Siang Hang bertanya pula San Cheng apa namanya Yeuleng San Cheng Jawab Tokobi Yeuleng San Cheng Perkampungan hantu Hanya orang mati yang pergi ke tempat begitu Siang Hang merasa seram Ia coba bertanya pula Memangnya tempat itu hanya dihuni arwah orang mati saja Tokobi tertawa misterius Jawabnya perlahan Justru lantaran tempat itu seluruhnya dihuni arwah orang mati Makanya tiada seorang hidup pun dapat menemukannya Juga tidak ada seorang hidup pun berani menerjang ke sana Dan kau tanya Siang Hang Tawa Tokobi bertambah misterius Ucapnya tenang Kalau aku sudah menuju kematian Dengan sendirinya tidak bisa lain daripada mati Jika tiada jalan lain daripada mati Dengan sendirinya kau terhitung orang mati Tukas Siang Hang Rupanya sekarang baru jelas bagimu Tidak Aku tidak jelas Sedikit pun tidak mengerti Ujar Siang Hang Semperitan itu berada pada tangannya Ia coba memandangnya Don meniupnya perlahan Mendadak bergemas suara melengking tajam yang aneh Sampai dia berjingkrat kaget pada saat itulah Dan kejauhan lantas berkumandang suara semperitan yang serupa Berkumandang daerah barat tepat Di pegunungan sungi Untuk memberdakan suara sempalan tidaklah sulit Segera mereka menuju ke arah suara semperitan itu Makin jauh makin meninggi Di sekeliling penuh gumpalan awan Sehingga akhirnya mereka berada di tengah awan belaka Setelah minum arak dan makan ayam panggang Siang Hang merasa penuh semangat dan tenaga Betapa jauh perjalanan itu sanggup didatanginya Tetapi keadaan Tokobi makin lama makin payah Sampai Siang Hang pun dapat mencium busuk dari lukanya Namun Siang Hang tidak memusinkannya Semunjui soat kan bukan orang tuli gumam Tokobi Tentu saja tidak tuli Kata Siang Hang Dan dengan sendirinya ia pun dapat mendengar suara semperitan tadi Pasti makanya setiap saat dia dapat menyusul kemari Sangat mungkin sekarang setelah ku tahu Kalau orang menuju ke perkampungan gunung sana Kan lebih baik kau tinggalkan diriku saja Ucap Tokobi Karena sakitnya kulit mukanya berkerut-kerut alias meringis Betapapun berjalan sendirian tentu akan lebih cepat daripada menggendong diriku Apalagi, jelas aku tidak berguna lagi Saya umpama dapat mencapai tempat tujuan Juga takkan hidup lama lagi Dia bicara dengan hati tulus ikhlas Namun Siang Hang seolah-olah tidak mendengar Dia berjalan dengan lebih cepat Gumpalan awan kini sudah mengembang di bawah kakinya Mendadak pandangannya terbeliat Langit cerah di depan sana Gunung menghijau bagai lukisan di kejauhan Tenggelam hati Siang Hang Tertekan sekali Ternyata di depannya adalah sebuah jurang yang tak terperikan dalamnya Pegunungan yang serupa lukisan di kejauhan itu tertampak jelas Namun dia sudah menghadapi jalan Buntula Coba menjemput sepotong batu dan dilemparkan ke bawah Ternyata tiada terdengar gemas suara apapun Di bawah penuh gumpalan awan dan tidak ada apa-apa Bahkan arwah orang mati juga tidak terlihat Memangnya Yew Leng San Ceng Perkampungan arwah orang mati Itu terletak di bawah jurang yang tak terkirakan dalamnya ini Siang Hang tersenyum getir Gumamnya, bila mana ingin menuju ke Yew Leng San Ceng Tampaknya juga bukan pekerjaan yang sulit Asalkan kau terjun ke bawah Tanggung akan menjadi orang mati Dan tiba di tempat tujuan Tiba-tiba Tokobi berucap dengan terputus-putus Coba, coba tiup sempritan lagi Siang Hang menurut Suara sempritan yang melengking tinggi itu Memecahkan kesunyian puncak gunung dan juga menembus sawan Mendadak di tengah lautan awan muncul satu orang Karena di atas langit penuh awan dan di bawah jurang juga diliputi awan Maka orang ini menjadi sedupa berdiri terapung di tengah awan Orang apakah yang dapat berdiri terapung di tengah awan? Orang mati Arwah orang mati Siang Hang menarik napas dingin Tiba-tiba dilihatnya orang ini sedang bergeser Bahkan bergerak dengan sangat cepat seperti meluncur di atas awan Hanya sekejap saja warna bajunya sudah dapat dibedakan Raut wajahnya juga sudah terlihat jelas Namun orang ini pada hakikatnya tidak punya raut wajah Mukanya rata serupa dipotong oleh senjata tajam Orang yang tidak pernah menyaksikan sendiri Pasti tidak pernah membayangkan ada wajah semacam ini Nyali liok siang hang tidak kecil Tapi demi melihat muka yang istimewa ini Kaki pun terasa lemas Hampir saja ia jatuh terjerumus kace dalam jurang Ia pun dapat merasakan toko biang di gendongnya itu sedang gemetar Sementara itu orang aneh sudah sampai di depan mereka Cepat amat dalangnya Meski orang ini sudah melayang kace atas puncak Tapi gerak lubur orang ini tampak begitu enteng Kera berjalannya seolah-olah mengapung di permukaan tanah Selama ini liok siang hang yakin tokoh dunia kangho yang mempunyai gendong paling tinggi Hanya ada tiga orang Yaitu Sukong Ti Seng, Sebun Jui Soat dan dia sendiri Tapi sekarang baru diketahui pendiriannya itu ternyata keliru Betapa aneh gendong orang ini serupa dengan mukanya yang aneh Kecuali menyaksikan sendiri Kalau tidak, sungguh sukar untuk dibayangkan Sekarang orang itu pun sedang menatap liok siang hang dengan tajam Kedua matanya tampak merah mencorong Serupalah hari yang baru tersembur keluar dari gunung berapi Panas dan berbahaya Menghadapi orang semacam ini Sungguh siang hang tidak tahu apa yang harus diucapkan Tapi tokoh bilantas menegur malah Apakah hengkau kau hun sucia dari YULCNG San Cheng Ketika diketahui orang aneh itu mengangguk Tokoh bilantas menyambung Namaku Tokobi, arwahku sekarang sudah datang Akhirnya orang itu buka mulut Kutahu, kutahu engkau akan datang Kel bicaranya sangat perlahan Suaranya lirih, serak sepat Sebab dia tidak berbibir Orang yang tidak pernah melihatnya Selamanya sukar membayangkan betapa anehnya Kel bicara seorang yang tak berbibir Tokobi tidak berani memandang lebih lama kepada orang itu Ia khawatir mungkin dirinya tidak tahan dan bisa tumpah Mendadak orang yang disebut sebagai kau hun sucia Atau duta penggaet sukma titik tu menjenek Hektometer tidak beran Kau pandang diriku Apakah karena mukaku terlalu jelek Cepat Tokobi menyangkal Oh, tidak Kalau bicara harus menghadap diriku Dan menatap wajahku mentak kau hun sucia Terpaksa Tokobi memandang wajah orang Tapi tidak bicara lagi Sebab kerongkongannya serasa tersumbat dan Perut mulas sehingga sukar bersuara Selama ini Liu Xiaohang yakin tokoh dunia Kanghou yang mempunyai ginkang paling tinggi Hanya ada tiga orang Yaitu Sukong Ti Seng, Sebun Jui Soat dan dia sendiri Tapi sekarang baru diketahui pendiriannya itu ternyata keliru Betapa aneh ginkang orang ini serupa dengan mukanya yang aneh Kecuali menyaksikan sendiri Kalau tidak, sungguh sukar untuk dibayangkan Sekarang orang itu pun sedang menatap Liu Xiaohang dengan tajam Kedua matanya tampak merah mencorong Serupalah hari yang baru tersembur keluar dari gunung berapi Panas dan berbahaya Menghadapi orang semacam ini Sungguh Xiaohang tidak tahu apa yang harus diucapkan Tapi Tokobi lantas menegur malah Apakah engkau kau hun sucia dari YULCNG San Cheng ketika diketahui orang aneh itu mengangguk Tokobi lantas menyambung Namaku Tokobi, arwahku sekarang sudah datang Akhirnya orang itu buka mulut Kutau, kutau engkau akan datang Kel bicaranya sangat perlahan Suaranya lirih, serak sepat Sebab dia tidak berbibir Orang yang tidak pernah melihatnya Selamanya sukar membayangkan betapa anehnya Kel bicara seorang yang tak berbibir Tokobi tidak berani memandang lebih lama kepada orang itu Ia khawatir mungkin dirinya tidak tahan dan bisa tumpah Mendadak orang yang disebut sebagai kau hun sucia atau duta penggaet sukma titik tu menjenek Hektometer tidak beran Kau pandang diriku Apakah karena mukaku terlalu jelek cepat Tokobi menyangkal Oh, tidak Kalau bicara harus menghadap diriku dan menatap wajahku Bentak kau hun sucia Terpaksa Tokobi memandang wajah orang Tapi tidak bicara lagi Sebab kerongkongannya serasa tersumbat dan perut mulas sehingga sukar bersuara Siau Hang tertawa Tidak perlu kau khawatirkan diriku Jika aku dapat sampai di sini dengan hidup Pasti juga ku dapat pulang ke sana dengan hidup Tokobi bisa tertawa juga Serunya Haha, ku tahu engkau tidak pernah memikirkan mati dan hidup Sebaliknya aku sangat takut mati Tapi sekarang engkau tidak takut lagi Tukas Siau Hang Tokobi mengangguk Ya sebab aku Sebab engkau toh tak bisa hidup lama lagi Maka kesempatan hidup hendak kau berikan padaku Ya, inilah satu-satunya kesempatan Ujar Tokobi Perkataanmu ini sebelumnya sudah pernah ku dengar Maksudmu juga dapat ku maklumi Cuma, kau tetap tidak mau selah Tokobi Siau Hang tertawa Dapat bersahabat dengan seorang yang biasanya tidak kenal sanak famili Kan sangat memuaskan bagiku Cuma sayang aku tidak mempunyai kebiasaan Membiarkan sahabat mati bagiku Jadi kau pasti mau pergi ya Kepergianku pasti lebih cepat daripadamu Kau Hun Su Chia memandangi mereka dengan dingin Sorot matanya menampilkan rasa jemuh Dia jemuh terhadap persahabatan Dengki terhadap segala apa yang baik di dunia ini Serupa kelelawar yang tidak suka Kepada sinar seng suria Sekonyong-konyong dari kejauhan ada suara orang berseru Bawa mereka kemari Keduanya bawa kemari Semua suaranya nyaring berkumandang dari lautan awan sana Tiba-tiba di tengah awan muncul pula bayangan warna jambon Tampaknya juga seperti berdiri mengapung di udara Dan sedang menggapai ke sini Siapa yang suruh membawa mereka ke sana Tanya kau Hun Su Chia Lo Chu Pacu seru orang itu Nama ini seperti semacam mantra Sekonyong-konyong Liu Xiaohang terbawa ke suatu dunia lain Betapapun tidak mungkin ada orang dapat berdiri terapung di udara Atau di tengah lautan mega Kau Hun Su Chia juga manusia dan bukan arwah yang tak berwujud Tapi kira bagaimana dia datang dan pergi seperti mengapung di udara Sesudah menuju ke sana barulah siya Yang dapat melihat di tengah awang-awang Terdapat seutas tali baja yang besar terikat melintang di antara kedua puncak tebing Inilah jembatan mereka Jembatan dari dunia fana menuju ke pintu akhirat Di sisi tebing sebelah sini ada sebuah keranjang bambu yang besar Dan tergantung di atas kawat baja dengan roda peluncur Tebing sebelah sini lebih tinggi Kalau tali penahan dibuka Segera keranjang bambu meluncur ke seberang sana Sekarang Tokobi sudah berada di dalam keranjang itu Kau Hun Su Chia melirik Xiaohang dengan dingin Jengetnya apakah kau pun ingin duduk di dalam keranjang aku berkaki Jawab Xiaohang Jika terjung kau ke bawah tentu tiada soal kaki lagi Malahan akan hancur lebur tak terkubur Ku tahu kawat baja ini sangat licin Angin pegunungan juga sangat kencang Betapa tinggi ginkang seorang juga bisa tergelincir ke bawah Pernah kau jatuh ke bawah tanya Xiaohang dengan tertawa Tidak, jawab Kun Hun Su Chia Kau suka padaku tanya Xiaohang pula Kun Hun Su Chia hanya mendengu saja Jika tidak pernah jatuh kaca bawah Dari mana kau tahu aku akan jatuh ujar titik Xiaohang dengan lak acu Jika engkau tidak suka padaku Mengapa kau piknikan mau hidupku hektometer Baik, kau jalan dulu jengek Kun Hun Su Chia Hendakkah saksikan aku jatuh ke bawah dari belakang tanya Xiaohang Kesempatan menonton kera begini sangat sedikit Sayang jika ku sia-siakan tontonan menarik ini Kembali Xiaohang tertawa Katanya, namun sekali ini ku tanggung engkau pasti akan kecelik Kawat baja itu memang benar sangat licin Angin juga meniup dengan kencang Orang yang berjalan di atas jembatan kawat demikian Dan serupa api lilin yang bergoyang gontai tertiup angin Sejauh mata memandang sekeliling hanya awan melulu Yang mengapung di udara dan bergerak perlahan Seluruh jagad raya ini seakan-akan bergerak di udara Memang tidak gampang jika ingin berjalan tenang dan mantap di atas Kawat baja ini Tapi sesuatu yang tidak mudah dilakukan justru semakin menarik bagi Liu Xiaohang Jalannya tidak cepat, sebab cepat terlebih gampang daripada lambat Dia sengaja berjalan dengan lambat, seperti seorang sedang berjalan mencari angin di tanah lapang Tentu saja kauhun sucia terpaksa harus mengikut dari belakang dengan perlahan Dan hal ini semakin menambah rasa senang Liu Xiaohang Angin menghembus lewat di bawah selangkangannya Gumpalan awan melayang lewat di sekitarnya Tiba-tiba dirasakannya tiada sesuatu di dunia ini yang perlu dirasakannya Umpama benar dia terjatuh ke bawah juga tidak menjadi soal baginya Dia tidak mahir menyanyi, suaranya juga serak seperti suara burung gagak Tapi sekarang dia jadi ingin menyanyi Mendadak terdengar suara angin mendesir Sesosok bayangan lewat di atas kepalanya Seorang hindap di depannya Siapa lagi kalau bukan si muka rata alias tidak punya muka Xiaohang menyengir, nyanyianku tidak enak didengar Huh, itu bukan bernyanyi, tapi kerbau menguak Jengekun Hun Suciya Hahaha, jadi kau pun ada kalanya tidak tahan Haha, bagus, bagus sekali seru Xiaohang dengan terbahak Kembali ia menyanyi dengan suara keras Sudah barang tentu suaranya tetap serak basah Kau Hun Suciya memandangnya dengan dingin Tiba-tiba ia bertanya Kau Liu Xiaohang Hi, kenapa segera dapat kau kenali diriku setelah aku bernyanyi? Memangnya suara nyanyianku lebih tenar daripada namaku Jadi benar kau Liu Xiaohang kembali kau Hun Suciya menegas Kecuali Liu Xiaohang, siapa pula yang punya suara tenor ini ujar Xiaohang dengan lagak biduan besar Dan kau tahu siapa diriku tanya kau Hun Suciya Tidak tahu, sahut Xiaohang Lalu ia menambahkan dengan tartawa Meski di dunia cukup banyak orang yang tidak punya muka Tapi tidak ada seorang pun yang berbuat setuntas dan terang seperti dirimu Sorot me tu kau Hun Suciya membara pula Mendadak ia mencabut sebuah tusuk kundai kayu hitam dari gelung rambutnya terus menusuk ke muka Liu Xiaohang Gerak tangannya tidak istimewa, jurus serangannya juga biasa, tapi cepat luar biasa Xiaohang tidak sempat mengelak, untuk mundur juga tidak bisa Terpaksa ia angkat tangan dan hendak menjepit senjata orang dengan dua jari Inilah kung fu yang tidak ada bandingannya dan tidak pernah meleseran dalam Liu Xiaohang Tapi sekali ini dia justru meleset Tusuk kundai kayu hitam yang biasa itu mendadak seperti berubah menjadi dua dan tetap menusuk matanya secepat tilat Jika di tanah datar, serangan ini tentu juga dapat dihindarkan Liu Xiaohang Tapi sekarang dia berdiri di atas kawat baja yang licin dan terapung di udara Waktu dia menggeliat, berdirinya menjadi goyah, mendadak ia terjungkal ke bawah Apabila manusia jatuh ke dalam jurang tentu akan berubah menjadi bergedel Tapi dia tidak jadi bergedel Waktu kau hun sucia menunduk, tertampak sebelah kaki menggantol pada kawat baja Xiaohang tergantung bagai baju jemuran dan bergoyang-goyang tertiup angin Sudah begitu, dia malah juga tidak gugup dan takut Malahan dia merasa senang dan bernyanyi pula Goyang, goyang, ayo digoyang, goyang sampai seberang Dia tidak meneruskan, sebab dia lupa syair lagu lanjutannya Tampaknya kau benar-benar Liu Xiaohang adanya, kata kau hun sucia Maka sekarang aku masih Liu Xiaohang, tapi sebentar lagi bukan mustahil akan berubah menjadi Liu bergedel ujar Xiaohang Sungguh kau tidak takut mati tidak betul, jawab Xiaohang Ber, seperti kitiran, tahu-tahu tubuhnya berputar ke atas dan berdiri tegak lagi di atas kawat baja Lalu berucap dengan tersenyum, tampaknya kau pun tidak sungguh-sungguh hendak mematikan aku Hektometer, aku cuma ingin kau tahu sesuatu, jengek kau hun sucia Oh, urusan apa tanya Xiaohang? Pandangan kau hun sucia tampak jalan pula, ucapnya sekata demi sekata Supaya kau tahu, pedang sebun Jui Soat bukan pedang kilat yang tidak ada bandingannya di dunia ini Aku bisa lebih cepat daripada dia Sekali ini Liu Xiaohang tidak tertawa Tiba-tiba sorot matanya menampilkan semacam perasaan yang sangat aneh Tanyanya sambil menatap orang Sesungguhnya siapakah seorang yang tidak punya muka? Jawab kau hun sucia Karena tidak punya muka, dengan sendirinya tidak terlihat sesuatu perasaan pada wajahnya Akan tetapi suaranya tiba-tiba terdengar seperti membawa semacam rasa duka nestapa yang sukar dijelaskan Selagi Xiaohang hendak bertanya, mendadak si muka rata melayang pergi seperti burung Dalam sekejap saja sudah menghilang di tengah lautan awan Terima kasih telah menonton!